Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melaksanakan kunjungan kerja ke Riau, pengurus IWKR, dan juga dalam kegiatan yang berlangsung pada Senin malam itu, Ansar mengharapkan masyarakat Kepri dapat mendukung program Gubernur dan juga Wakil Gubernur Kepri. Kedekatan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau yang dibuktikan dengan banyaknya warga Kepulauan Riau di Riau menjadi kekuatan utama bagi dua provinsi tersebut untuk meningkatkan kerjasama di bidang kemaritiman. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, saat hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Warga Kepulauan Riau atau IWKR Pekanbaru dan Ikatan Mahasiswa Kepulauan Riau atau IMPKR Pekanbaru di Menara Dangmerdu Bang Riau Kepri, Pekanbaru, Provinsi Riau pada Senin malam lalu. Gubernur Ansar menyebutkan Kepulauan Riau dan Riau yang pernah menjadi satu provinsi bisa menjalin kerjasama untuk memaksimalkan potensi Selat Melaka yang bersinggungan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Tidak sampai di situ ia meyakini kolaborasi itu sangat didukung oleh keberadaan masyarakat Kepulauan Riau yang ada di Provinsi Riau ini, khususnya dalam mengoptimalkan potensi kedaulatan maritim di Kepulauan Riau. Pada kesempatan tersebut Gubernur Ansar mengukuhkan pengurus IWKR Pekanbaru periode 2021 hingga 2026 yang diketuai Indra Rukmana dan pengurus IMPKR Pekanbaru periode 2021 hingga 2023 yang diketuai oleh Agus Supriyadi. Kepada masyarakat Kepulauan Riau yang sedang merantau atau menempuh pendidikan di Riau khususnya di Pekanbaru, Gubernur Ansar meminta mereka untuk menjadi representasi Kepulauan Riau yang baik sekaligus menjaga maruah Kepulauan Riau di bumi lancang kuning. Mohon doa, mudah-mudahan jembatan Batam Bintang di bulan Agustus akan segera dilelang. Kemarin kita baru komunikasi dengan Kementerian PU, landing point nano Pak Gubernur Batam ke Pulau Tanjung Sau dan sisanya nanti KPBU. Ya mudah-mudahan ini jadi trigger ekonomi baru bagi Kepri, ya dalam usaha kita mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk... ada selat Lombok, ada selat Makassar, ada selat Sunda, dan ada selat Malacan. Dan kita juga dilalui oleh alur laut Kepulauan Satu atau Alki Satu yang menuju ke Natuna. Saya yakin kalau kita bersama-sama berkolaborasi, membangun kebersamaan sering baru-membaru, saya kira di sini banyak warga-warga Kepri yang doktor, yang lulusan-lulusan Universitas di Riau, Pak Gubernur, mungkin bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada kita semua, kepada kami agar kita dapat mengoptimalisasi. Sementara itu, Gubernur Riau Samsyuar yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan, keberadaan organisasi masyarakat dan mahasiswa Kepulauan Riau di Provinsi Riau sangat dibutuhkan olehnya untuk memberikan sumbangsi pada pembangunan Provinsi Riau. Ia menyatakan bahwa keberadaan warga Kepulauan Riau dapat turut aktif dalam menyumbangkan atau memberikan sumbangsi pemikiran dari masyarakat Kepulauan Riau untuk pembangunan Provinsi Riau ini ke arah yang lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama sekali tentunya saya mengucapkan selamat kepada pengurus IWKR Pekanbaru yang telah dikukuhkan tadi. Walaupun dalam suasana COVID-19, tapi Alhamdulillah bisa juga dikukuhkan pada malam hari ini. Begitu juga Alhamdulillah kepada adik-adik masyarakat dari Kepri yang tadi juga sudah dikukuhkan oleh Pak Kemenur sekaligus dan tadi juga harapan saya menudahkan sukses membawa kemajuan baik adik-adik masyarakat maupun juga pengurus dari ikatan warga Kepulauan Riau sesuai dengan program kerja yang telah dipersiapkan. Saya ini masih ada hutang dengan adik-adik masyarakat dari Kepri yang dari Riau. Dia minta juga saya melantik nih. Pada waktu itu rencana mau dilantik di saya waktu itu ada Pak Wakup mau ke sana mau ke ada tugas di Batam saya minta Wakup melantik di Batam dia nak tanya Bindang juga anak saya juga melantik tapi ilan dia tanya Bindang mohon nanti kehadiran Pak Gubernur juga bisa dia melantik aja di masyarakat sana. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua TPPKK Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumalasari Ansar anggota DPD RI Dharma Setiawan Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Bukhari dan sejumlah unsur Forkompinda Provinsi Riau Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih udah